Oke pertama kita coba jalankan buka alaman register.ugj.ac.id setelah itu kita input masukkan username dan password ya jika ada pesan seperti ini maka error atau ada kesalahan username dan password dicoba kembali masukkan username dan passwordnya kita klik login ya jika sukses maka akan menampilkan halaman dashboard seperti ini baik berikutnya kita lihat ya ada tes mandiri tanggal tanggal tes dan tang jam sorry jam tes pelaksanaan tes nah pada kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai bagaimana caranya mengikuti tes mandiri atau tes CBT secara online yang pertama dilihat nama usernya apakah sudah benar atau belum kemudian di dalam tes CBT ada dua bagian yang pertama ujian dasar dan tes potensi akademik nah teman-teman silahkan pastikan tidak ada gangguan lainnya baik itu dari segi koneksi internet perangkat yang digunakan maupun browser yang digunakan dan pastikan juga misalnya jika teman-teman ingin ke kamar kecil silahkan kamar kecil dulu sebelum memulai ujian karena setelah klik ujian dasar ataupun mengklik tes potensi akademik kegiatan sudah dimulai oke kita klik ujian dasar kemudian akan tampil layar seperti ini nah yang pertama ada soal ada jawaban dari pertanyaan di atas A B C dan E terus ada getra nomor soal soal nomor satu misalnya nah teman-teman juga bisa lihat di di sebelah kiri bisa lihat nomor soal nah bisa kelihatan juga nanti jawaban yang dijawab teman-teman A B atau C nah kita coba simulasikan misalnya contoh nomor satu jawabannya A kita klik A kemudian kita lihat hasilnya nah jika sudah muncul jawabannya maka sudah berhasil disimpan di dalam sistem kemudian klik next untuk melanjutkan ke pertanyaan berikutnya atau ke nomor berikutnya teman-teman juga bisa melakukan klik next yang pertama caranya cara yang kedua bisa klik tombol yang ada di sebelah kiri Hai teman-teman juga bisa melewati atau memilih soal sesuai dengan tingkat kemudahan soal tersebut nah contoh misalnya masuk ke nomor lima jawab misalnya jawabannya C maka kita bisa lihat jawaban nomor satu dua tiga dan empat ya kita bisa lewati nah kemudian kalau misalnya mau perpindah nomor lagi kita bisa klik di sebelah kiri ataupun menggunakan tombol next yang ada di layar Oke kita coba isi lagi yang lainnya contoh Oke nah kurang lebih disini soalnya ada 40 kemudian kita coba pilih yang paling akhir nomor 40 dan jawab misalnya eh nah sebelum kita klik selesai pastikan semua jawaban sudah terisi kita sudah selesai maka klik tombol selesai untuk mengakhiri ujian tes mandiri atau tes CBT tersebut klik oke jika berhasil simpan maka tandanya checklist seperti di layar jika ada tanda silang maka coba di cek apakah ada kesalahan atau ada jawaban yang belum diisi klik oke nah jika berhasil maka akan tampil seperti layar Oke kita lihat sudah keterangannya ujian dasar setelah selesai dilewati atau dilaksanakan nah bisa dilanjutkan untuk tes potensi akademik di tahap yang kedua ya di sini ada dua ya sebelumnya ya ada tes ujian dasar dan tes potensi akademik sekarang kita masuk ke bagian kedua atau tahap kedua pada tes potensi akademik klik tes potensi akademik ya nah tampil seperti ini sama halnya dengan tes dasar ya ada soal dan ada jawaban seperti ini nomor soal ada di atas kita coba simulasikan misalnya saya jawab B untuk nomor satu pastikan jawaban sudah muncul di sebelah kiri terus lanjut untuk menjawab pertanyaan berikutnya terjawab ya sini kita lihat ya sudah ada jawabannya dan teman-teman juga bisa pindah halamannya seperti tes sebelumnya tinggal klik nomornya dan pastikan semua jawaban sudah terisi jadi satu sampai dengan 30 soal kemudian coba kita simulasikan di nomor yang 30 yang terakhir soal terakhir pada tes ini kita sudah kita klik jawabannya ya cek ulang pastikan semua sudah terisi jawabannya dari nomor satu sampai dengan nomor 30 kita sudah oke klik selesai untuk mengakhiri ujian tersebut oke pilih oke untuk menyimpan data kemudian pastikan sudah berhasil tanda checklist dan klik oke lagi kita tunggu nah ya setelah ini kita lihat ya kita perhatikan tombol yang ada di situ tidak bisa di klik kembali nah artinya teman-teman sudah selesai mengikuti ujian ya setelah kita lihat di halaman dashboard nah nanti akan muncul pesan atau informasi maka akan muncul tahapan yang sudah kita lalui ada tes mandiri kemudian ada tes wancara nah pada saat ini kita coba untuk tes wancara nantinya kita menggunakan Google form karena kondisinya saat ini adalah karena ada kofit sehingga kita bisa menggunakan tes wancara secara offline nah kemudian pastikan juga kita bisa lihat tahapan-tahapan sudah kita lewati ditandai dengan tanda checklist nah artinya semua tahapan tersebut sudah kita selesaikan oke yang terakhir kita keluar dari sistem klik lockout ya sampai disini selesai untuk tutorial tes cbt online terima kasih selamat menikmati selamat menikmati